Nggak usah senyum-senyum gitu, Helm. Anaknya, anaknya ya. Bukan si bapak, anaknya. Terus, 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 terus. Terus, kalau yang Danu nih, kalau yang Danu, jadi kita tuh udah sepakat ya. Kita udah sepakat waktu sebelum lahiran tuh kita mikir gini. Ini anaknya cowok nih. Kalau ntar lahir, mau langsung disunat. Atau nunggu agak gede. Atau sekalian gede, gitu. Karena kita kemarin pengalamannya, kita sunat karena. Kita sunat karena danannya itu pakai acara sakit-sakit dulu kan ya. Jadi akhirnya kita memutuskan buat abis lahiran, kalau bisa langsung sunat gitu ya. Ya, si Danu berarti lebih cepat. Baru lahiran, kita nggak lama langsung sunat. Saking nafsunya kita pengen nyonatin dia. Karena nggak mau kita sakit-sakit. Saking nafsunya kita mikirnya gini. Kalau bisa sebelum pulang dari rumah sakit deh. Padahal kan lahiran kan 3 hari 2 malam ya, jatah rumah sakitnya ya. Terus dia bilang katanya, Kalau bisa sih sebelum pulang dari rumah sakit, kayak gitu. Terus kayak, kan aku mikir, Emang bayi hitungan berapa hari gitu udah bisa disunat ya, kan gitu ya. Terus pas udah lahir, Kita di hari terakhir ya, ya Beb ya. Hari terakhir ngamar ya. Di hari terakhir ngamar itu kita. Visit dokter terakhir ya. Iya. Terus kita minta request untuk Mau sunat bayi. Sunat bayi. Terus abis itu dibuat lah. Request itu diteruskan ke dokter bedah juga. Ditindaklanjutin. Ditindaklanjutin. Diarahin kita ke dokter. Nah, kita kan, aku lahiran di rumah sakit yang sama nih. Rumah sakit durian 3. Waktu danan dulu juga di rumah sakit durian 3. Dokter anak danan juga di durian 3. Tapi bedanya pada waktu danan, Belum ada dokter sunat. Itu tahun 2017. Belum ada dokter bedah. Oh iya, dokter bedah. Maksudnya dokter bedah. Dokter bedah belum ada. Terus ruang bedahnya juga belum ada. Adanya kan ruang buat lahiran. Kan disitu cuma ibu anak yang belum pakai embel-embel Brawijaya dan belum semahal sekarang ya. Sekarang udah Brawijaya harganya naik bos. Lebih mahal. Lebih bagus sih. Memang dokternya juga lebih lengkap. Terus kita nanya nih. Kita ditemuin. Ditemuin sama dokter bedahnya. Mau gak nyangat ternyata dokter bedahnya beda bro. Dokter bedah pada waktu danan tuh udah bapak-bapak berumur ternyata. Udah bapak-bapak dan berpengalaman yang ini. Terus yang di si Danu ini waktu kemarin itu, ini tahun 2020 ya. Dokter bedahnya masih muda coy. Masih muda kayak masih abang-abang gitu loh. Gue kayak gak percaya gitu. Kayak mas semester akhir tau gak? Dokter-dokter Terry ya? Iya, dokter Terry. Dokter Terry. Dokter Terry. Tapi mantap sih dokter. Waktu dibilang, nanti dokter Terry kesini ya. Bayangan aku kan bapak-bapak gitu. Secara ya, kalau pada tau rumah sakit Brawijaya Durentiga itu, disitu banyak banget dokter senior. Laki-laki terutamanya banyak banget dokter senior. Nah, terus dibilang lah itu. Nanti ada dokter Terry. Ya kan kita gak kepo langsung ya Terry. Terry siapa mana kita tau kan? Terus tiba-tiba di dokter datang. Terus mikir, ini asistennya tau dokternya. Terus dokternya bilang, Iya, kalau pengalaman saya dia bla 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 bla. Sombong dulu kan dia. Terus dia bilang, Kalau mau hari ini bisa. Tapi jamnya malam gitu. Terus kita kayak, Ya, hari ini kita check out. Ntar malam balik lagi kesini. KPR banget. Capek banget kita. Jangan lupa, itu anak kedua. Anak pertama nungguin di rumah kan. Udah kayak, Apa udah bawelnya gak ketemu ibunya tiga hari kan. Jadi kita kayak, Kita schedule satu minggu setelahnya aja gitu. Itu satu minggu apa hari Sabtu ya? Lima hari, lima hari. Lima hari. Dia lahirnya di Selasa. Ya, Senin. Oh ya, Senin ya. Senin malam. Iya, Senin malam. Hari Sabtu kita sunatin dia. Sabtunya kita sunatkan. Lima hari kan? Iya. Terus, terus. Terus kita dapetin dia hari Sabtu. Pas mau, Pas kita udah, Dischedulein untuk hari Sabtu itu, Dia pesen nih. Pertama, Si Danu itu di tes dulu. Check lab. Check lab dulu. Check labnya itu, Ada, Oh, pertama dia ini. Dia ngeliat, Datanya Danu dulu nih. Kayak misalkan golongan darah. Terus, Pokoknya, Screening. Nah, screening. Biasanya kan kita kalau habis lahiran, Bayi mau pulang, Itu kan, Dibilangnya, 2 kali 24 jam apa ya. Itu kan ada screen, Test screening dulu bu kan. Kayak gitu tuh. Nah, Dilihat itu, Test screeningnya gimana. Bagus atau enggak. Memenuhi syarat untuk disunat pada saat itu atau enggak. Sama, Tambahannya itu check lab. Apa ya, Aku lupa. Pokoknya, Bahasa Indonesia nya itu, Pembekuan darah kalau gak salah ya. Jadi, Jadi kayak, Jadi darahnya itu, Cepat membeku gak nih? Kayak gitu. Atau, Jadi testnya itu, Aku lupa apa namanya. Lupa. Pokoknya itu loh. Karena kalau darahnya gak cepat membeku, Dia bisa bikin pendarahan. Jadi, Dicek dulu itu sebelum pulang. Terus, terus? Terus, Dari situ, Dari situ tau kan, Kalau ternyata, Hasil check labnya, Check labnya cepat banget itu, Dan aku lihat sendiri ya, Check labnya itu cuman kayak, Dipites, Ditusuk dikit gitu, Di bagian, Terapa kaki kalau gak salah, Sama kupin apa ya? Terus, terus. Tepat banget testnya, Terus normal, Hasilnya, Siap untuk disunat. Hari Sabtu. Terus, Kita dibawain pulang, Itu, Salep. Satu kotak itu ada salep, Sama ada kayak, Perban yang elastis gitu. Kayak kertas laminating ya. Kayak kertas laminating gitu lah. Pokoknya, Agak elastis tapi gitu, Kotak gitu, Sama salep. Kata dokternya, Petunjuknya adalah, Sejam sebelum disunat, Jadi, Sunat jam 7 pagi, Jadwalnya, Itu jam 6, Pagi, Dari rumah, Sudah, Dioles salep itu, Dan ditutup sama, Plastik itu. Maksudnya itu, Untuk, Apa itu namanya ya? Biar agak baal. Anastasi. Anastasi. Biar agak baal dikit lah. Anastasi pakai salep itu. Bius. Jadi, Kita melakukan anestasi itu dulu, Dipeseninnya gitu. Terus aku ngebayangin ya, Oh, oke. Kalau cuma oles-oles aja sih, Gampang ya. Sudah. Sabtu pagi nih. Sabtu pagi, Kita beberes. Giliran, Oles-oles itu, Ya Tuhan, Ternyata susah banget ya, Ditutup pakai plastik itu. Aku tuh sampai bingung. Ini nutup plastiknya, Kayak mana? Ini dilengketinya dimana? Kan abis pakai salep, Ya licin otomatis kan ya. Terus abis gitu, Mau ditutup salep ya, Ditutup salep di gulung. Apa dimanain? Apa di kayak tirai? Apa mana? Gitu kan. Akhirnya, Gak kepake. Dioles tetap aja. Abis itu pakai pampers, Sudah berangkat. Terus, Sampai di rumah sakit. Udah ketemu dokter, Ternyata dokternya Udah disitu dulu ya. Dokternya disitu. Tepat waktu sih dokternya. Dokter Terry tepat waktu. Terus, Dibawa ke ruang Ini operasi ya. Operasi kali ini, Aku boleh nemenin. Lebih cepat dan Lebih simpel daripada sebelumnya. Aku boleh nemenin. Si dedeknya gak perlu puasa dulu ya. Gak perlu puasa dan gak biuse total. Dan gak biuse total. Biar waktu danan dulu yang Harus puasa dan Harus biuse total. Jadi, Semakin cepat lo sunat. Semakin kecil. Semakin kecil lo sunat nih. Semakin simpel. Iya, Semakin dini. Dan dayanya juga semakin murah. Iya, Semakin dini sunat. Dan pada komplikasi, Anaknya sehat. Itu semakin murah. Semakin cepat. Prosesnya juga dan Gak perlu biuse total kan. Jadi, Dia cuma biuse local aja. Jadi, Pas udah sampai sana, Diganti, Bajunya, Bajunya dia digantiin. Pake gaun yang hijau itu sama. Pake, Penutup kepala dan lain sebagainya. Aku pun, Juga seperti itu. Karena aku menemani. Terus, Dokternya bilang gini. Ibu, Boleh loh, Kalo mau dibawain asib. Siapa tau, Obat anteng anaknya Waktu di operasi gitu. Oh, Boleh banget nih. Kan bawa asib, Terus nanti ditetesin Pake pipet gitu kan. Oke, Siap. Jadi, Udah bawa, Udah disiapin tuh. Hasil perahan asib ya. Terus, Masuk ke ruang operasi. Taruh di atas meja. Dingin banget. Nangis lah dia. Kan mejanya kayak meja stainless gitu ya. Jadi dia bukan di atas kayak kasur gitu ya? Bukan bed. Bukan. Bed sih seinget aku ya. Oh, Meja yang besi itu ya? Kayak. Yang kayak besi stainless. Soalnya begitu ditaruh disitu, Dia nangis karena dingin. Nanyep lah ya. Iya, Kan ruang operasi dingin banget juga kan. Terus dia kayak pake, Apa ya, Kayak pake taplak yang ada lubangnya gitu loh. Terus lubangnya tuh dipasin di tititnya. Terus, 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 Si dokter Terry dan dua asistennya disitu. Mulailah, Bersih-bersih, Dibersihin pake, Kayak betadine gitu ya. Kayak iodine gitu. Dibersihin. Eh, Danu pipis. Tinggi banget. Muncrat. Terus, Iya, Terus, Terus, Begitu dipipisin dokternya. Iya, Begitu dipipisin. Halo, Salam kenal. Dokter Terry-nya gitu. Terus, 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 Sudah mulai digunting dan lain sebagai gitu. Nah, Yang aku lihat nih ya. Jadi, Itu, Penis yang kayak masih runcing itu, Itu tuh kayak ditarik gitu, kulitnya, Terus, Terus, Terus gitu digunting, Terus, Diblek. Kayak buah pisang gitu, Diblek. Belek tengahnya gitu? Di gun, Iya, Jadi kan kayak, Ditarik gitu, Pake, Pake, Ada alat yang macam pin set gitu lah. Terus habis gitu kan baru ketahuan kayak Kayak kalau gunung api gitu kan Ya runcing terus tengahnya kan ada bolongnya gitu Cuma itulah Udah ketahuan lubang kencingnya gitu Terus kulitnya tuh kayak dijepit Habis gitu digunting Guntingnya tuh kayak gunting pinggir-pinggir-pinggir Kayak empat sisi gitu digunting Habis gitu kayak diturunin gitu loh Nah proses pembelikan itu Yang kayak ngulitin pisang itu Itu biasanya Ya namanya kulit lengket Terus habis gitu dipisahin gitu kan Kayak pasti biasanya ada iritasi dan lain sebagainya gitu kan Jadi langsung merah gitu Terus baru disitu kulit-kulitnya itu Kayak macam disolder gitu Jadi kayak dibakar gitu Oh berarti gak pakai gunting? Enggak Kalau pakai gunting kan Aduh gak kebayang gimana Kayak ngek-ngek gitu Mana kulitnya sekecil-kecil itu lagi Jadi kayak disolder gitu Terus bau daging kebakar gitu kan Bau kulit kebakar gitu sedap banget Terus berasep gitu kan Nah terus abis gitu dari situ baru dijahit Dijahit Udah selesai Proses operasi itu dia ada nangis-nangis Nangis-nangis Terus abis gitu Sama perawatnya dibilang Ibu mana ya ini asipnya gitu Oh iya iya Ditetesin deh sama suster Baik banget Susternya netesin pelan-pelan gitu Pakai pipet gitu Terus Ya si namanya bayi ya Nyap-nyap-nyap-nyap aja kan Kena asih ya Nyap-nyap-nyap-nyap Akhirnya dia diem Terus dia diem lagi Terus operasi lagi Gitu lanjut lagi Cepet banget ya Kurang lebih setengah jam juga lah ya Itu dijahit juga gak? Iya dijahit Aku lihat dijahit Pake benang itu juga Pake benang itu juga Dijahit Terus abis gitu Udah kelar Terus ini Ditunggu di Bukan ruang pemulihan Dan kita gak dapet Ruang inap Disitu ya Karena Iya karena mungkin Gak bios total juga ya Jadi gak ada Resiko apa-apa Mungkin kayak gitu ya Gak perlu nunggu yang agak lama gitu Akhirnya jadi kayak di Di apa ya Ruang peralihan nih Antara baru Antara di Station nurse Ke Salah ya Iya bener Antara di tempatnya Perawat itu Sampai ke Ruang operasi itu Ada kayak bed gitu loh Di tengah-tengah Lorong itu Jadi kayak Transit aja gitu Biasanya transit pasien gitu Di situ Dibaringin di situ dulu Terus Dilihat nih Sejam Ada pendarahan gak Sambil nungguin Administrasi Bayar-bayar Biasa Jadi ternyata Diobservasi dulu lah ya Selama satu jam Sama kayak waktu si Danan yang pertama Apakah ada pendarahan atau tidak Dan ternyata Alhamdulillah Gak ada Oke Terus abis itu ya Bayar-bayar Seperti biasa Bayarnya Pada waktu itu Gue ingat nih 3 juta 169 ribu Lebih murah pada waktu Dibandingkan Hampir tengahnya ya Daripada Iya Hampir tengahnya Hampir tengahnya Pada waktu itu juga Loh Lebih murah nih Bayarnya Ternyata Semakin kecil Semakin murah coy Jadi kalau Sobuk ibu punya anak lagi-lagi Mending Disunat aja Waktu kecil Kalau kita sih Rekomen ya Untuk sunat ini Kita sih Rekomen Oh ya Terus dia bilang Sunat bayi itu adalah Sunat Bayi itu Umurnya Sampai 1 tahun Dibilang sunat bayi itu Maksudnya Sampai 1 tahun Umur bayinya itu 12 bulan Kalau udah di atas 1 tahun Udah gak sunat bayi lagi Range usianya itu 48 jam Setelah dilahirkan Sampai usianya 1 tahun Itu sunat bayi Iya Jadi kalau di atas 1 tahun Udah gak sunat bayi lagi Entahlah itu Gimana penanganannya Mungkin Pake Ada yang pake ring ya Kalau gak salah Jaman sekarang kan ada yang pake ring lah Apa itu Itu Kalau yang Di bedah sih Itu umurnya Kurang lebih dari 48 jam Sampai 1 tahun Tapi memang ada yang Belum sampai 1 tahun Itu disunat Tapi pake ring Itu ada Ada yang kayak gitu juga Jadi kayaknya ini deh Memang rekomendasi dari dokter Masing-masing ya Karena kan kita dokter anak Terus kita di Arahinnya ke dokter bedah Tuh Jadi Ya dokter bedah Ya iyalah Di bedah ya Kalau mungkin Mantri sunat Ya pake ring Atau diapain Aku gak ngerti kan ya Bisa jadi kan ya Macem-macem ya Oke Jadi itu tadi Dua pengalaman kita Waktu selam bayi Terus Ada lagi yang mau Mau ceritain gak Terus Tips Oh mungkin ada tips Masih kelanjutannya Masih ada lanjutannya Si Danu pemulihannya kan Oh iya Pemulihannya belum Ini Waktu dibawa pulang Karena pemulihannya juga beda Kalau Danan dulu kan Hanya Cuman kayak berdarah-darah aja Terus udah gak berdarah Terus udah selesai gitu ya Kalau Danu Itu Dia Yang aku bilang tadi Kalau kayak kita ngupas pisang itu Kan ya kulit Kepisah kulit Dari yang tadinya lengket Terus akhirnya dipisah Itu kan ada Iritasi Nah Iritasinya itu Efeknya Beberapa hari setelahnya Itu jadi kayak 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 ada kulit baru gitu Bukan kulit baru Lapisan Lebih kayak Iya ya lapisan yang kayak Ada putih Putih kekuningan lah Dokternya udah berpesan sih Itu bukan Itu bukan Semacam kayak Luka yang bernanah Atau gimana Bukan Tapi itu Kayak semacam sel darah putih Kalau kita jatuh Terus abis itu ada sel darah putih gitu kan ya Nah semacam itulah Tapi Selama itu Tidak Mengganggu dan gak diotak atik Misalkan Kita boleh ngebersihin Itu Dibersihinnya ya biasa Kayak kalau mandi ya Kena sabun Kena air gak apa-apa Terus nanti ditepuk-tepuk Pakai handuk kering Yang lembut gitu Jangan sampai Ada benang Atau Serat-serat kain Yang nempel disitu Karena kalau Ada disitu nanti Ketika agak kering Nariknya agak susah Gitu Nariknya ntar mungkin Dia kesakitan ya Jadi dicek terus gitu Kalau untuk Itu lengket gak? Putih-putihnya Putih-putihnya itu Kalau kita melihat itu lengket ya Tapi aku gak berani megang Karena kata dokternya Don't touch Gak boleh disentuh ya? Gak boleh disentuh Gak boleh dikopek Gak boleh dibersihkan Biar hilang sendiri gitu Iya ibarat kalau kita Habis luka gitu Terus ada Sel darah putih Kita bersihin Ya kan dia basah lagi Terus luka lagi Terus sel darah putihnya Ketutup lagi kan Ada lapisan membrannya lagi Nanti ulang kayak gitu Terus kan gak kering-kering ya Nah jadi biarin aja Nanti itu hilang sendiri Kayak gitu Dan enaknya dokter Terry Gak perlu kontrol Cuma bisa By Whatsapp Bisa By Whatsapp ya Semuanya Kirim foto titipnya Iya Terus dicek Oh ini bagus nih Foto titip aja gitu Tiap hari Atau tiap dua hari sekali Tiga hari sekali Dok Ini hari kesekian Ini habis mandi Kayak gini Gimana dok Ini bagus gak gitu Terus foto titip lagi Dok Ini bagus gak Dok Ini normal gak It's okay gitu Udah bisa pake pampers Udah silahkan Udah deh Sempet pake ini Popok kain Kalo Danu Sempet aku pakein Popok kain Terus efeknya apa Karena sama dokternya Dibilang Kalo bisa Pake popok yang longgar Atau pake Sorry Divers yang Dilonggarin Kan pake diapersnya Masih yang perekat ya Bukan pants ya Jadi bisa dilonggarin Atau pake Popok kain dulu gitu Katanya sih gitu Lagian kalo masih Segitu kan ya Popnya gak sebanyak Waktu 4 bulan kan ya Atau pipisnya Sebanyak 4 bulan kan Enggak tuh Jadi ya Jadi masih bisa Di inilah Masih bisa Di tolerir lah ya Kerepot Tingkat kerepotan Keribetannya itu Kalo yang segitu tuh Umurnya Terus Itu juga Aku cuman kayak Dua hari Pak pake ini Pake popok kain Atau gak Satu setengah hari gitu Terus Kata dokternya Oke bu Udah ini Udah boleh pake Diapers Oke Jadi pasang diapers deh Itu juga Obat yang dibawain Cuman Tempra Sama salep Salepnya tuh Salep Salep mata Ah Venicol itu Bukan Gentamicin Oh gentamicin Ya Salep mata Salep steril gitu sih Itu sebenernya Ya steril kali ya Tau gak dulu Aku waktu SD Pernah dikasih Sama dokter Umum ya Dokter langganan Itu waktu aku Bisulan tuh disuruh pake Salep gentamicin Terus sekarang Anak aku Habis sunat pake Salep gentamicin Terus aku kayak Apa relatenya gitu kan Ternyata Oh Ternyata dia salep steril Buat mensteril kan Iya dan Itu desainnya tuh Kayaknya bisa dipake Untuk mata juga Itu salep mata Kayaknya bisa Soalnya desainnya tuh Yang kayak Ujungnya Tubnya itu kecil Terus ujungnya itu Panjang gitu loh Jadi biar gak Biar memang gak disentuh tangan gitu Mirip kayak Salep venicol Kayak gitu Atau Sindositrol yang Salep tuh mirip kok Terus Terus abis itu Penyembuhannya Lebih cepet ya Sama Kalau penyembuhannya Soso ya Cuman dia Karena dia gak perlu Kontrol aja sih Semingguan ya Iya Kalau untuk Sampai rapih Itu ya Bisa sampai semingguan sih Dan gak perlu Membrannya bersih-bersih gitu Sampai semingguan sih Itu jahitannya Oh iya Di bagi Namanya jahitan itu kan Pasti ada kayak Simpulnya gitu ya Benangnya Benangnya yang Di tali simpul gitu kan Itu Kata dokternya Enggak dong Gatel sih pengen narik Tapi Enggak gue tarik Enggak berani sih Terus Kata dokternya Dok Ini kok benangnya Kayak gini banget sih gitu Maksudnya kayak Nyisanya tuh Bikin gatel banget Kata dokternya Boleh digunting bu Pake gunting kuku Gunting kuku bayi gitu Terus kamu gunting? Kugunting lah Daripada waktunya Bukain kayak Kayak sentuh-sentuh Iya Kesentuh-sentuh gitu kan Terus aku kayak Gatel gitu loh jatuhnya Pengen ini Pengen ngerapihin gitu ya Ngerapihin benang Jahitnya Titit itu Akhirnya kugunting aja Dipendekin aja gitu Terus udah Gak ada problem apa-apa sih Dan sampai sekarang Baik-baik aja ya Baik-baik aja Dan Anak umur Satu mingguan itu ya Udah bisa bangun Tititnya dong Pagi Gara-gara habis sunat Iya Haran deh Jadi dulu Tuh si Danan Belum sunat Kan dia Sunat umur 4 bulannya Sebelum dia sunat Kamu pernah lihat Tititnya bangun gak? Antara gak pernah Dan gak notice Karena gak kelihatan Mungkin Terus abis itu Si Danu Umur Berapa hari Kita sunat Selesai sunat Tititnya udah bisa bangun Jadi titit bayi itu Bisa bangun Dari kecil Iya Kalau Dia sunat ya True story True story Anjir Ini ya bapak ibu yang Belum tau nih Atau yang Belum punya anak laki-laki Atau anak laki-lakinya Tititnya belum bangun Menyiru sunat deh Aku Aku gak tau ya Ini tuh ada ilmunya Atau enggak Tapi Berdasarkan pengalaman Gitu loh Aku kira paling gak Ah Kalau mbak bayi Berapa hari Enggak sih Kalau berdiri Eh berdiri dong Itu tiap subuh juga? Enggak Enggak cuman subuh Suka-suka dia aja Misalkan Jam setengah satu pagi Jam dua pagi Jam Jam-jam yang aku sering Ganti popok Dini hari gitu ya Itu dia bangun Bangunnya suka-suka lagi Wow Kadang kalau Kadang kalau Mandi sore gitu Itu juga Kayak gitu kan Bimu ini Kok katanya Pria dewasa itu Menjelang pagi Ini kenapa sore iya Terus dini hari iya Kayak suka-suka dia gitu ya Ini kan bayi Terus ini Kamu udah selesai ya ceritanya nih Pengalamannya Udah Terus kamu ada gak tips-tips Yang paten lah Buat bapak ibu Yang mungkin punya anak laki-laki Dan Mau punya anak laki-laki Untuk Menyunatkan anaknya nih Tips-tipsnya apa aja Kira-kira Saran ya Kalau misalkan Memang dari awal itu Sudah Komitmen Untuk merawat Anaknya sendiri Ya I mean Gak pake babysitter Atau bukan daycare Gitu ya Pokoknya Benar-benar ngehandle 24-7 ya Sendiri Itu kalau misalkan Telaten Dibersihkannya Dengan cara yang baik dan benar Kalau misalkan Masih penasaran Dan gak tau Punya anak co Silahkan tanya ke dokter anak Rata-rata dokter anak Tau gimana caranya Mau ngajarin gimana caranya Ngebersihin Ya Itu biar gak demam Atau gak sakit Dan Intinya biar gak infeksi Itu harus Dibersihin Dengan telaten Ya Sebersih mungkin Ya Dan itu memang harus tega Kita ngeliatnya sih Kayak sakit gitu Tapi padahal Dianya gak ngerasa sakit Dan itu untuk kebersihan dia Gitu Terus Abis itu Apalagi As long as anaknya Bukan Given Fimosis ya Kalau Fimosis tuh Biasanya kasusnya Fimosis sih Mostly memang Direkomendasikan Untuk sunat Fimosis tuh apa? Ya itu Kayak Apa namanya Saluran kencingnya sempit Jadi susah kencing lah Ya Intinya gitu Itu bisa sampe bengkak Kalau kayak gitu Bahaya ya As long as dia gak Fimosis itu Masih bisa diredam Misalkan dia Kayak harus Dibersihkan telaten Rutin Kayak gitu Anak temen aku Ada yang kayak gitu Jadi dia Disarankan Diarahkan sih Belum sampe disarankan Jadi diarahkan Kalau gimana Ini ada ini loh Opsi untuk nyunatin nih Kayak gitu Tapi karena temen aku Masih ragu Buat nyunatin Kasian sih Lebih kekasian Terus dia akhirnya Memilih menunda Dan merawat Membersihkan dengan baik Dan benar akhirnya Ya gak ada masalah Sampai sekarang Anaknya toddler Juga gak ada masalah Gitu Gak ada masalah Terus tips selanjutnya Kalau mau sunat Gimana Kalau misalkan Mau sunat ya Yang harus dipersiapkan Pertama duit ya Jelas Karena Dan itu tergantung umur ya Sama ini sih Apa ya Bisa dibilang Pandangan bapak ibunya Sendiri sih Kalau misalkan Kan ada memang yang Ah kasian Kalau anaknya disunat Gitu Kalau Kata aku ya Kalau demi kesehatan Untuk apa Kasian Pertama anaknya Kalau kecil Dia belum merasa sakit Kedua Eh jaman sekarang Mah Gak usah mikirin Kayak dulu Kalau sunat Ntar disawarin lah Dibikin pesta Gede-gedean Disawarin Beli ini itu Kayak gitu Nanti di jaman dia SD Itu juga udah gak jaman Bisa-bisa itu Partinya online Karena teman-temannya Juga banyak yang Bisa jadi teman-teman Seangkatannya Dipada sunat Dia doang yang belum Ya kan Karena lagi Di era kita nih Untuk generasi milenial Kita nih Kebanyakan mungkin ya Kebanyakan Anak-anaknya Udah pada disunat Karena lagi gak tren Juga kemarin Waktu terakhir Si Danung Sunat itu Ternyata udah gak tren Dan Banyak katanya Kata dokternya sih Memang banyak Dan dia gak bohong Karena aku dikasih Lihat galeri dia Isinya tititan Berdarah semua Jadi kayak begini bu Ini begini Begini itu titit-titit Semuanya Itu tititnya beda-beda Lagi warnanya Jadi kan anaknya banyak Yang disunat sama dia Kan gitu Terus Yang harus disiapin sih Kayaknya itu aja ya Jadi kayak memang Memang komitmen Bapak ibunya sih Memang kita udah Misalkan mau punya Anak laki-laki Dan Dan kita udah Berencana Oh ini gue mau Sunat nih Setelah lahir itu Malah Malah lebih simple ya Jangan sampai telat Kayak si Danan itu Bisa dibilang kita Awam waktu itu Kita gak kepikiran Ada hal itu Karena ini anak pertama Dan Jadi bisa dibilang sih Kita Menyunat itu Karena ada rekomendasi Kita telat sih Kanan kiri kita juga Yang Yang seumuran sama kita Teman-teman kita sendiri Di circle kita Juga gak ada yang Nyunatin anak kita Iya Coba gak ada yang disunatin Waktu kecil Dan baru-baru ini aja nih Yang kedua Kita langsung sunat Terus juga ada teman kita Langsung sunat juga sih Dari orang tua kita Sendiripun Waktu tau Danan mau disunat Dulu itu kayak Ih Mas mau disunat Masih kecil Masih bayu gitu Masa us disunat Kan gitu Iya Terus Waktu si Danum mau sunat Juga udah biasa aja Iya udah kayak Oh disunat Oh yaudah Gitu Gak ada Gak ada yang Terlalu spesial Atau apa lah Gitu Iya Normal-normal aja ya Terus apalagi ada Gak tips yang kamu mau share Hmm Kayaknya udah itu aja deh Gak usah terlalu khawatir Soalnya masih bayi Ya itu tadi Berdasarkan dua pengalaman aku Semuanya simple Pasca sunat itu Simple Menyenangkan Malah lebih enak di kitanya Menyenangkan Malah kan kita ngeliat Hal-hal yang baru ya Jadi anak kita Gak perlu demam-demam Karena kita males Bersintetitnya Atau karena kita Gak bisa bersih Bersintetitnya Itu kalau kita Punya anak laki-laki Jadi Buat bapak ibu yang Akan punya anak laki-laki Atau udah punya anak laki-laki Yang belum disunat Nah ini Pengalaman dari kita Seperti ini Semoga Bermanfaat Mungkin itu aja kali ya Yang kita bisa share Pada Kita belum nemu negatifnya Apa sih ya Negatif sunat sih Sejauh ini Sunat-sunat bayi Belum kan ya Belum sih Dan dokter kita Yang dua tadi Dokter Ahmad ya Satu ya Yang satu dokter Ahmad Yani Yang satu dokter Terry Rekomended sih Boleh sih Kalau mau di-share ya Kalau misalkan Kelules ya Yaudah tulis aja Keywordnya Dokter Ahmad Yani Bedah Anak Atau dokter Terry Sunat Anak gitu Kayak udah pada tau Kalau dokter Terry itu Di rumah sakit Durentiga Brawijaya Durentiga Kita yang kemarin Kalau dokter Ahmad itu Prakteknya di JMC Kalau belum ganti ya Prakteknya di JMC Kemaham itu Kalau belum ganti Atau belum pindah Itu dua dokter yang Kalau lo googling Ada tuh namanya Ada fotonya juga Dia Kalau yang dokter Ahmad Yani Itu udah senior Tersohor lah itu Pokoknya Bedah anak Mungkin dosennya dokter Kali Oke Bapak Ibu Itu aja podcast kali ini Semoga suka Dan sebarkan podcast ini Ke teman-teman kalian Kalau misalkan butuh Informasi tentang apapun Jadi podcast ini Membahas berbagai macam hal Tentang kehidupan kita Yang akan kita sharing Oke Ciao Ciao Da 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 Tentang kehidupan kita